BPJS Kesehatan memberikan tanggapan mengenai persoalan durasi rawat inap peserta BPJS Kesehatan yang disebut dibatasi selama 3 hari. Selengkapnya disampaikan Lady Badin. Lamanya rawat inap bergantung pada dokter yang bertanggung jawab. Apabila dokter mengatakan pasien BPJS Kesehatan sudah layak atau sudah dinyatakan sembuh, maka boleh dipulangkan. Jadi memang banyak beredar ya, tidak ada masimal berapa hari gitu ya, 3 hari. Kalau pakai BPJS 3 hari, kalau pakai CKN hanya 3 hari, itu tidak ada. Jadi tidak ada kota ya, kadangkan begitu ya, dibilang kotanya cuma 3 hari, itu tidak ada. Jadi itu hanya berita yang tidak benar. Grace juga mengungkapkan terkait pelayanan baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, menurutnya sama tergantung sarana maupun kompetensi rumah sakit. Grace juga mengungkapkan bahwa rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan atau FASKES yang melanggar perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan akan dilakukan penindakan. Penindakan tersebut bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, perintah pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan, sampai pemutusan kerjasama. Tidak ada beda mau di rumah sakit pemerintah atau pemerintah yang mungkin membedakan tergantung kelas rumah sakitnya ataupun sarana ataupun kompetensi rumah sakit. Dikatakan Grace, BPJS Kesehatan akan terus mengembangkan sistem utilisasi ulasan atau review di tim kendali mutu dan kendali biaya. Bukan hanya itu, program jaminan kesehatan nasional JKN ini juga perlu mengembangkan sistem pencegahan fraud atau penipuan sampai ke artificial intelligence. RRI ND Lady Badin melaporkan.